Hanya bertahan 4 hari Akhirnya Bambi kecil Mati Sebagaimana saya ungkapkan Kami terus berusaha untuk mengembang Biarkan ini Pelanduk Atau kancil Ternyata Anak yang kami ambil Yang ditinggal oleh induknya Hanya bertahan 4 hari Hari pertama Hari kedua Bambi begitu Sehat, hari ketiga dia mulai bocor Kita juga gak tau Karena apa Salah dimana Tapi kita berusaha Untuk mengganti susu gedleh Dengan susu bubur Sun Dan juga kasih madu Minyak kayu putih Diusapin Ternyata Lewat juga Memang Seringkali Alam Berbicara lain Dengan kenyataan Dia sedikit bersedihati Si Bambi yang licah Si Bambi yang licah Ternyata hanya Bertahan 4 hari saja Sebagaimana yang pernah saya ungkapkan Masa-masa kritis 3-7 hari Dan ternyata Hari memasuki hari kelima Belum melewati hari kelima Bambi sudah mati Tentu semua bersedih Ini kehilangan yang ketiga Dari Bayi pelanduk yang dikandang sempit Dua Kemarin Mati Karena dihajar oleh Yang pejantan Jadi kita lagi memikirkan Bagaimana Memindahkan pejantan Atau musim kawin Supaya anak-anak Kancur ini Tidak dimatikan oleh Pejantan-pejantan yang lain Tentu Sedikit Bersedihati Tapi ini Kenyataan Untuk Si Bambi Kancil Yatu Yang malam Sampai Ketemu Teman-teman Pada Periode Kaman Cerita Tentang Kancil Pian Berikutnya Salam sejahtera Sampai ketemu Di lain episode Bye